Yang pertama yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2023, sekitar hari Selasa, pukul 21.00.07 dengan seorang tersangka pria war taruh bayar, berintisial 10M, yang tak nyaman kan di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Cikawang Barat Yang bersama kita sedang menimbang barang putih berupa narkotika, jadi sabu-sabu, dengan kurang bersih kurang lebih 0,86 gram dengan rencana yang akan diedarkan oleh tersangka tersebut Ada pun untuk ancaman yang pasal yang akan dikenakan, agar pun tersangka di Selasa, adalah pasal 112, 114, ke-1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun Kemudian, bersama satu hari, yaitu pada hari Rabu, pada 18 Januari 2023, sekitar pukul 4.30 untuk sekitar menenai waktu sebuah, kita mengamankan tersangka dengan inisial KDE di Daniela, Kecamatan Singkawang Utara Saat yang bersambutan berada di sebuah sepeda motor, ada dua yang bersambutan kami meledak dan disaksikan oleh masyarakat sekitar pada saat itu dan kami dapati, narkotika jadi sabu-sabu yang disimpan di dalam dua kit plastik dengan berat versi 10,02 gram Kedua pun untuk pasal yang akan dikenakan, terhadap misi persen yang disiakan ini yaitu adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun Kalau kedua tersangka ini, apakah residivis atau bagaimana nih Pak? Semuanya baru pertama kali ini diamankan Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton